Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur Hari ini kita melanjutkan perjalanan Lur ya Kita selalu trip, ini tripnya kemana-mana pohonnya ya Lur ya Walaupun mungkin jarak dekat masih di kisaran Jawa Timur ya Lur ya Hari ini kita akan meluncur dari Kediri menuju Lembah Indah Malang ya Lur ya Saya juga belum tahu tempatnya ya Lur, jadi ini masih sementara mengandalkan GPS Yang pastinya kita akan melalui kota Blitar Lur Kotanya Bapak Proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno Lur Nanti kalau sudah sampai lokasi kita akan eksplor ya Lur ya Seperti apa sih lokasinya, keindahannya, kesejukannya ya Lur ya Adem kok, enggak ya Lur ya Oke Lur, lanjut Lur Oke Lur, kita sudah sampai Wates Kabupaten Kediri ya Lur ya Jadi ini penerahannya kecamatan Wates ya Lur ya Kalau kecamatannya Wates itu adalah kecamatan yang termasuk di bawah kaki bukitnya Gunung Gerut ya Lur ya Di atasnya Wates itu ada kecamatan Ngancar namanya ya Lur ya Jadi kita sudah melewati pasar Wates Lur Teman-teman yang belum pernah ke Wates Seperti ini Lur kondisinya kecamatan Wates Kabupaten Kediri Oke Lur ya, kita lanjut lagi Nanti habis ini kita melalui Ponggo Terus nanti akan melewati dam ya Damnya lahar Gunung Gerut ya Lur ya Sudah termasuk nanti daerah Blitar itu Oke Lur, lanjut Nah ini setelah tadi pedali Kita mau ngambil jalur yang melewati dam Lahar Gunung Gerut ya Lur Eh jalannya Cuma cukup satu mobil saja Lur Jadi harus hati-hati disini Oke Lur Ini masih nyampe di Lego Lur Melewati jalur Lahar Lur Masih antri Lur, jalannya Lur ya Jadi kalau lewat sini harus Satu-satu Lur ya Gantian Emang jalannya Gerunjal-gerunjal Lur Sabar ya Lur ya Terus satu-satu Lur Cukup untuk Satu arah saja Oke Lur Oke Lur Sekarang kita sudah masuk Kawasan wisata Candi Penataran ya Lur Nah Jadi ketika mau ke Malang ini Kita bisa melewati Candi Penataran Bisa mampir-mampir Wisata juga ke Candi Penataran Yang ada di Angkuatan Pintar ini Lur ya Dan banyak juga disini Aksesoris-aksesoris juga Oleh-olehnya Dari Penataran ini juga nanti bisa terus Ke bawah Langsung ke makamnya Bung Karno ya Lur ya Sekalian Siaruh dan melihat kusiumnya Belum Kita akan melewati Tidak melewati Maka Bung Karno ya Lur ya Kita Melewati Candi Penataran yang lain Lur Lanjut Lur Kita sudah memasuki desa Sidorjo Kecamatan Doko Lur Kita melewati Perkebunan Cengkeh Lur Wah Ini cengkehnya sebuah Cengkeh Tua-tua sekali ya Pokoknya besar-besar ya Bung Ini ada Ada beruk Pemunuhan Tua-tua Dauh Cengkeh Lur Biasanya di buat untuk menginjak Ini sudah Pemunuhan tahun ini Lur Pohon-pohonnya Lur Mungkin gua bisa ngusuk-ngusuk Ke sampingnya Lur Zilat Menanggir Kepiocha Kepocha 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lor kita sekarang sudah menuju lembah indah ya lor ya jadi jalurnya sama dengan ke arah gunung kawi ya lor jadi lembah indah itu nanti dekat dengan keratonnya yang ada di gunung kawi lor jadi kalau teman-teman ada yang mau ke keraton gunung kawi bisa mau ke lembah indah juga bisa atau kedua-duanya juga bisa habis dari lembah indah teman-teman langsung ke keratonnya gunung kawi yuk ya lor ya oke sebentar lagi ya lor ya nanti kita vlog lagi di atas lor oke lor ya lanjut lor oke lor ya lanjut lor alhamdulillah lor alhamdulillah lor betul lor betul lor akhirnya kita sampai juga di lembah indah lor nah ini sekarang kita mau ditarik biaya masuknya lor tiket masuknya berapakah lor oke lor oke lor akhirnya kita sampai juga lokasi yang kita tuju dengan perjalanan yang lumayan ya lor ya hampir 3 jam tadi karena banyak berunti 4 jam kita nanti ke diri lor coba kita akan explore ya lor ya keliling-keliling di wisata lembah indah ini seperti apa lor sambil menikmati kopi jadi sebenarnya ini lambah biasa ya lor seperti lembah-lembah lainnya persawahan yang sebelumnya atau ladang yang dibuat menjadi objek wisata ini buat jalan berlipu-lipu hari minggu rame pun juga di lor coba kita akan puter-puter kelilingnya lor banyak gasebo gasebo restor restor gimana lagi ini lor suasananya dari pagiran lembah indah malang ini sekarang hari Rabu ya lor ya masih tetap rame pengunjungnya lor ini ini ada sungai terus itu rumah yang seperti dom jalurnya itu bisa menginap di sana kanan dari bawah itu kelihatan kota malang terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempatnya bersuah foto lembah indah malang ini ya lor ya kita habis keliling-keliling di lembah indah malang lor kita explore ini dari bawah lor kita naik ke atas ini lor ternyata disini menyediakan ada yang bisa sewa tenda juga lor tempatnya di silah kiri lor saya fasilitasnya untuk menginap banyak disini lor jadi bisa di ladang ini penginapan yang berbentuk dom juga ada lor jadi sesuai selera lor disini lor cocok ini untuk acara nginep keluarga lor disini sangat-sangat ter-recommended untuk wisata keluarga temen-temen maupun kantor ya kantor pun bisa acara-acara getering-getering juga disini mantap lor siwa lor juga ada peternakan sapi juga disini lor oke lor itu dulu explore yang kita hari ini berkali intas malang kita akan langsung otw lagi ya lor ya kita otw lagi ke kediri lor terima kasih sudah mengikuti vlognya selalu ikuti vlog-vlog berikutnya lor ya abdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 390 mat masuk lagi jadi ketiga 360 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati